Bab 261 Azur Cloud Dream, Ling Er, pertama-tama aku akan membawamu untuk mengenal kakak perempuan sebelum mengirimmu pulang. Oke, perhatian Yun Che tidak pernah meninggalkan Xia King Yue. Sambil memegang tangan Ling Er kecil, mereka tiba di sebelah Xia King Yue. Seperti yang diharapkan, ketika Su Ling Er melihat Xia King Yue, matanya langsung bersinar, dan dia menjerit lembut. Wah, kakak yang sangat cantik. Dia lebih cantik dari kakak perempuan lain yang pernah saya temui sebelumnya. Tapi mengapa dia berbaring di sini? Apakah dia terluka? Emen. Yun Che mengangguk. Berjalan di sebelah Xia King Yue, dia sekali lagi menekankan tangannya di dadanya. Tapi dia akan segera sembuh. Suhu Xia King Yue berangsur-angsur kembali normal. Namun, napasnya masih sangat lemah, dan dia tidak menunjukkan tanda-tanda akan bangun dalam waktu dekat. Sebagai seorang dokter, dia sangat jelas tentang situasi Xia King Yue saat ini. Setelah mentransfer semua energinya yang mendalam ke tubuhnya, tubuhnya sendiri benar-benar tanpa energi spiritual, dan di bawah keadaan menipis ini, dinginnya es sedingin es benar-benar masuk tubuhnya. Termasuk darah, jantung, dan setiap sudut tubuhnya. Tidak hanya vitalitasnya yang terluka, meridiannya telah mengalami kerusakan yang sangat besar, bahkan mungkin seluruh tubuhnya lumpuh karena hal ini, apa yang dikatakan Jasmine benar. Jika bukan karena Frozen Cloud Arts yang dia kembangkan yang memungkinkan tubuhnya untuk menyesuaikan diri dengan dingin sampai tingkat tertentu. Itu akan menjadi kematian yang pasti baginya jauh sebelum Yun Che bangun saat itu, dengan tingkat kelemahan tubuhnya saat ini, yang bisa dilakukan Yun Che hanyalah menggunakan metode yang paling lembut untuk membubarkan hawa dingin di tubuhnya. Dia tidak berani melakukan gerakan lain, linger kecil berjongkok di samping. Kedua tangannya memegangi pipinya ketika dia menatap tanpa ekspresi pada tatapannya yang berat dan serius. Dia terus menatapnya seperti ini untuk waktu yang sangat lama, seolah-olah dia sedang berusaha mencari tahu sesuatu, setelah beberapa saat, tangan Yun Che akhirnya meninggalkan dada Xia King Yue. Dia menghelah nafas panjang lega dan mengangkat tangannya untuk mengusap keringat hangat dari dahinya. Pada saat ini, dia akhirnya menyadari bahwa si kecil linger, yang tidak memotongnya selama seluruh proses, sedang menatapnya tanpa berpaling. Penampilan imut dan fokus itu tidak bisa menahan dirinya untuk tertawa. Kenapa kamu selalu terus menatapku? Karena kakak laki-laki Yun Che sangat tampan. Si kecil linger menjawab tanpa ragu-ragu, tampan. Dipuji oleh seorang gadis muda yang naif dan mekar yang tidak memiliki kehalusan apapun, Yun Che tidak bisa menahan rasa bangga di hatinya. Dia tertawa riang. Meskipun aku memang benar-benar tampan, orang yang tampan mungkin tidak semua menjadi orang baik. Linger, bukankah kamu takut kalau aku orang jahat juga? Aku tidak takut. Linger menggelengkan kepalanya. Dan dengan tegas berkata. Kakak Yun Che jelas bukan orang jahat, mengapa? Karena... Linger bahkan tidak berpikir sejenak dan buru-buru memberikan penjelasan untuk Yun Che. Karena, tidak hanya kakak laki-laki Yun Che menyelamatkanku, hanya dengan sekali pandang, kamu terlihat seperti orang yang sangat, sangat baik. Wu. Papa mengejari saya untuk tidak mendekati orang asing sejak saya masih muda, dan sejak saya masih muda, saya selalu bersembunyi jauh setiap kali saya melihat orang yang hidup. Tapi, itu tidak sama untuk kakak laki-laki Yun Che sama sekali. Ketika saya melihat kakak laki-laki Yun Che, saya tidak takut sedikitpun, dan saya merasa sangat dekat dengan Anda. Bahkan lebih dekat daripada saudara lelaki sejati. Ini seperti... Saya sudah kenal kakak laki-laki Yun Che dulu sekali. Ketika saya melihat kakak laki-laki Yun Che, suasana hati saya juga menjadi sangat bahagia. Sementara dia mengatakan itu, Linger kecil tersenyum, mengungkapkan dua gigi taring kecil seperti Mutiara, Yun Che tersenyum juga. Sebenarnya, di dalam hatinya, dia merasakan hal yang sama seperti Linger kecil juga. Hanya dengan diam-diam menatapnya seperti ini, suasana hatinya akan menjadi sangat ceria, seolah-olah dia benar-benar melihat Lingernya kembali ke sisinya. Bahkan sakit hati yang ia dapatkan dari keadaan tubuh Xia King Yue telah sedikit berkurang. Saat ini, Xia King Yue tidak lagi dalam bahaya kehilangan nyawanya. Apa yang perlu dia lakukan selanjutnya? Adalah memulihkan vitalitasnya sedikit demi sedikit, dan diam-diam menunggunya bangun. Setelah dia bangun, masih ada kebutuhan untuk perlahan-lahan memulihkan kekuatannya, dan proses ini akan membutuhkan waktu yang sangat, sangat lama. Setelah itu, dia membutuhkan waktu lebih lama untuk mengkondisikan tubuhnya, agar tidak meninggalkan sekuel apapun. Adapun untuk memulihkan sepenuhnya energi yang dalam, mungkin bahkan tidak mungkin untuk melakukannya dalam waktu setengah tahun, itu baik bahwa dia ada di depannya. Kalau tidak, jika dia tidak di sisinya, dengan kondisi Xia King Yue saat ini, dia mungkin lumpuh seumur hidup. Apakah kakak perempuan cantik belum sehat? Kapan dia akan bangun? Lingar kecil memandang ke arah Xia King Yue. Yang tidak menunjukkan tanda-tanda bangun, dan bertanya dengan cemas. Pada saat yang sama, dia diam-diam berpikir dalam hatinya, Ketika aku tumbuh dewasa, akan lebih bagus jika aku sama tampanya dengan kakak perempuan yang cantik, jangan khawatir. Dia sudah baik-baik saja, dia hanya perlu istirahat untuk jangka waktu tertentu. Kata Yunce dengan nada yang sangat santai, keadaan Xia King Yue saat ini stabil untuk sementara, dan saat ini, dia juga tidak berani melakukan sesuatu yang berlebihan. Sudah waktunya ia secara resmi mulai mencari tahu tempat apa ini, tempat dewa jahat mengirimnya dan Xia King Yue, sebenarnya. Dia memandangi gadis kecil di depannya yang dia selamatkan, yang mi kedalaman jiwanya. Hanya berdasarkan nama yang sama yang dia miliki dengan Su Lingyer, dan penampilan yang sama dia miliki, itu ditakdirkan bahwa dia tidak dapat meninggalkannya sendirian seperti ini, dia bertanya pada Su Lingyer. Lingyer, di mana rumahmu? Apakah jauh dari sini? Kenapa orang-orang itu mencoba menangkapmu? Tangan kecil Lingyer menjauh dari pipinya, dan dia menunjuk ke utara. Rumahku ada di sana. Tidak terlalu jauh dari sini. Awalnya, Papa seharusnya membawaku keluar untuk bermain hari ini, tetapi ketika kami berjalan, banyak orang berpakaian hitam tiba-tiba muncul. Papa mulai berkelahi dengan orang-orang berpakaian hitam itu, dan menyuruhku untuk segera melarikan diri. Jadi aku terus berlari. Dan setelah berlari cukup jauh, tiba-tiba, ketiga orang jahat dari sebelumnya muncul dan mengejarku bersama-sama. Jika kakak tidak selamatkan saya, saya mungkin sudah ditangkap oleh mereka. Aku juga tidak tahu apa yang terjadi pada Papa, tapi karena Papa begitu kuat, dia pasti bisa mengalahkan semua orang jahat itu. Ketika dia berbicara tentang, Papa, Nya, mata Lingyer kecil dipenuhi dengan pemujaan dan tidak membawa terlalu banyak kekhawatiran. Jelas, dia sangat mempercayai, Papa, Nya, karena berlari kencang untuk waktu yang lama, dan bahkan pada akhirnya tersandung, sepatu Lingyer kecil sudah benar-benar penuh dengan kotoran. Ujung-ujung roknya kotor oleh sejumlah besar. Dan bahkan ada memar besar di kakinya yang kecil. Sebelumnya, Yunce telah peduli tentang situasi Xia King Yue sepanjang waktu, dan baru sekarang dia menyadari hal itu. Seketika, dia merasakan jantungnya sakit. Berjalan di sebelah Lingyer, dia mengambil kaki rampingnya yang kecil, dan dengan lembut bertanya. Lingyer, apakah Anda jatuh dan melukai diri sendiri? Apakah itu menyakitkan? Sedikit. Tapi itu sudah tidak terlalu menyakitkan lagi. Ketika Yunce mengangkat kaki kecilnya, rasa sakit jelas melintas di ekspresinya. Namun, itu buru-buru diganti dengan senyum yang bisa menggerakkan hati semua orang. Seolah-olah dia mencoba menghibur Yunce sebagai gantinya, Ayo, biarkan aku melihatnya. Saya seorang dokter jenius yang sangat luar biasa, Anda tahu. Tidak peduli apa cedera itu, saya dapat menyembuhkannya dengan baik. Yunce duduk di samping Lingyer, dan ketika dia mengatakan itu, dia dengan hati-hati mengeluarkan sepatunya karena dia harus memeriksa apakah pergelangan kakinya terluka. Saat Yunce memegangi sepatunya, dia bertanya. Lingyer, bisakah kau memberitahuku di mana aku berada? Saya datang dari suatu tempat yang sangat jauh, jadi saya bahkan tidak tahu di mana tempat ini. Tempat yang sangat jauh? Gadis kecil itu memiliki ekspresi keheranan, tapi kemudian, dia berkata dengan penuh semangat. Tidak heran kakak laki-laki Yunce tidak sedikit pun tua. Namun sama luar biasa dengan papa. Anda dan kakak perempuan cantik ini pasti berasal dari tempat-tempat yang luar biasa dalam legenda itu, bukan? Papa memberitahu saya, di tempat-tempat yang luar biasa itu, ada banyak orang yang sangat luar biasa, dan ada orang yang bahkan lebih luar biasa daripada papa. Ah! Oh benar, aku hampir lupa untuk menjawab pertanyaan kakak Che Yun. Lingyer mengulurkan tangannya dan menunjuk kekejauhan. Rumahku disebut kakek klan, dan itu berada di dasar gunung tertinggi di sana. Gunung itu disebut Gunung Granduake. Kakak laki-laki Yunce, apakah Anda pernah mendengar tentang gunung itu? Papa memberitahu saya bahwa gunung rumah kami sangat terkenal di benua azur cloud. Anda tahu. MN, tentu saja aku pernah mendengarnya. Yunce menganggup dan tersenyum. Tuan saya pernah mengatakan kepada saya, Gunung Granduake adalah gunung surgawi dan merupakan salah satu dari 13 gunung surgawi. Ada periode waktu ketika saya sangat ingin melihatnya. Saya tidak menyangka bahwa tempat ini adalah. Sebenarnya, suara Yunce tiba-tiba melambat, dan kemudian itu benar-benar tersangkut di tenggorokannya. Tiba-tiba, tubuhnya bergetar, dan bahkan murid-muridnya telah menyusut beberapa saat. Suaranya mulai bergetar. Gunung Granduake. Azur cloud. Azur cloud. Azur cloud benua. Maksudmu. Tempat ini adalah. Apakah. Azur cloud continent, itu benar. Tempat ini jelas azur cloud continent. Reaksi aneh Yunce tiba-tiba menyebabkan Ling'er merasa bingung. Yunce benar-benar terpana di tempat. Pikirannya dalam keadaan kacau, dan hanya setelah beberapa saat, akhirnya dia menenangkan pikirannya. Azur cloud continent. Tempat yang telah dimetraikan dalam ingatannya, tempat di mana ia tinggal di kehidupan masa lalunya, tempat di mana hidupnya berakhir. Tempat di mana dia pikir itu tidak mungkin lagi muncul dalam hidupnya, dan mengira nasibnya dengan tempat ini selamanya terputus saat itu juga. Di Kekaisaran Angin Biru, ia pernah mencoba menanyakan informasi tentang benua azur cloud. Namun, pada dasarnya tidak ada yang tahu tentang nama, benua azur cloud. Dan benua azur cloud bahkan tidak disebutkan dalam berbagai catatan. Oleh karena itu, dia tahu bahwa azur cloud benua dan benua mendalam langit milik dua dunia yang sama sekali berbeda, dan pada dasarnya tidak ada semacam persimpangan di antara mereka. Sejak saat itu, dia selamanya menyimpannya dalam ingatannya, dan, di benua mendalam langit, itu adalah tempat yang hanya dia ketahui. Dia benar-benar tidak mengharapkan itu, tempat yang dikirim oleh dewa jahat kepadanya, sebenarnya ada di sini. Roh Phoenix pernah berkata, dia memiliki tiga kehidupan. Memang, dia benar-benar memiliki tiga kehidupan. Dalam kehidupan pertamanya, ia dibesarkan di Kekaisaran Xiao Blue Empire Kekaisaran Angin Biru Benua Langit. Ketika dia berusia 16 tahun, pada hari pernikahannya dengan Xia King Yue, dia diracun hingga mati oleh Xiao Yulong, dan hidupnya berakhir di sana. Dalam kehidupan keduanya, ia dilahirkan di benua azur cloud, dan dijemput oleh Saint Medis. Dia menghabiskan setengah hidupnya mempelajari teknik medis, menyelamatkan yang sakit dan membantu yang terluka. Dia kemudian menghabiskan separuh hidupnya dengan hati yang dipenuhi kebencian, membantai banyak orang. Dan ketika dia berusia 27 tahun, dia diusir dari Claudette and Cliff dan meninggal. Dalam kehidupannya yang ketiga, ia membawa semua ingatannya dalam kehidupan pertamanya dan kedua, dan terbangun dalam tubuh mayat pertamanya seumur hidup. Pengetahuannya memberitahu dia bahwa pengalamannya sendiri sangat aneh dan mengejutkan, sampai-sampai mereka bisa mengejutkan dunia, dia pernah curiga bahwa segala sesuatu tentang benua azur cloud sebenarnya hanya mimpi juga. Kalau tidak, bagaimana dia akan terbangun dalam tubuhnya sendiri yang seharusnya mati setidaknya 27 tahun yang lalu. Ada kemungkinan untuk segala sesuatu di dunia ini untuk dibalik, bagaimanapun, hanya waktu yang tidak dapat dikembalikan. Jika masa hidupnya di azur cloud kontinen bukan mimpi, maka tidak termasuk setiap kemungkinan lain, berdasarkan waktu, setidaknya 27 tahun kembali. Namun, saat ini, nama, benua azur cloud, sekali lagi muncul di dunianya. Dan itu mengatakan kepadanya dengan suara gemuruh. Segala sesuatu tentang benua azur cloud bukanlah mimpi sama sekali, dan tidak mungkin untuk menjadi mimpi. Kakak Yunce, apa yang terjadi padamu? Ekspresimu terlihat sangat aneh? Aduh. Sulinger berteriak menyakitkan. Sepertinya, ketika Yunce hilang dalam linglung, dia tanpa sengaja menekan memar di pergelangan kakinya, Yunce tersadar, dan buru-buru memegang kaki kecilnya dengan hati-hati, dengan lembut melepas kaos kakinya. Tidak apa. Aku hanya memikirkan beberapa hal sebelumnya, apakah aku menyakitimu? Benar, Ling'er, bisakah kau memberitahuku, di negara mana kita berada? Gunung Granduaque terletak di Subwaque. Sebuah negara yang terletak paling timur di benua azur cloud. Yunce sangat jelas tahu tentang hal ini, dia hanya ingin menggunakan jawaban gadis ini untuk membuat konfirmasi yang lebih jelas bahwa dia memang kembali ke benua azur cloud. Tentu saja, itu negara Subwaque. Ling'er menjawab dengan jelas, lalu. Tahun berapa tahun ini? Tahun mendalam azur cloud tahun 1999. Ling'er berseru, menjawab dengan penuh keyakinan, gerakan Yunce langsung berhenti. Tahun mendalam azur cloud 1999, ketika dia melompat dari Cliff S.N. Cliff, itu jelas tahun mendalam azur cloud 2014. Dan sekarang, waktu telah melewati satu setengah tahun sejak itu, waktu di sini seharusnya menjadi tahun mendalam azur cloud 2015. Jika waktu benar-benar berbalik 27 tahun, maka tahun ini seharusnya menjadi tahun mendalam azur cloud 1987. Mengapa itu tahun mendalam azur cloud tahun 1999? Pada hari tahun mendalam azur cloud tahun 1999, dia masih berada di benua azur cloud dan baru berusia 12 tahun. Sulinger 2 tahun lebih muda darinya dan baru berusia 10 tahun. Saat itu, mereka belum pernah bertemu, dan dia selalu mengikuti tuannya ke tempat yang berbeda, belajar teknik medis yang semakin kompleks saat menguji semua herbal di bumi. Pada saat yang sama, dia baru saja mengetahui keberadaan mutiara racun langit. Mungkinkah itu, tempat dewa jahat mengatakan dia akan mengirimnya ke? Hanya pemandangan yang dia ciptakan? Bagaimanapun, jiwa residu dewa jahat membaca ingatannya, dan akan percaya bahwa ini adalah tempat yang paling ia inginkan, pikirannya sekali lagi dalam keadaan kacau, dan gerakan dengan tangannya menjadi lambat juga. Di kaki Ling Er, kaos kaki yang kotor itu akhirnya dilepas. Di kakinya yang selembut susu, dua titik bekas luka berwarna coklat muda sangat menarik. Seluruh tubuh Yun Che sekali lagi bergetar, seolah-olah dia dipukul dengan kejam oleh sambaran petir, bekas luka ini, itu pada posisi yang sama. Dengan Ling Er-nya. Bentuknya sama. Ukuran yang sama. Warna yang sama. Bekas luka yang sama persis. Dalam benaknya, bayangan dia pertama kali melihat bekas luka ini muncul. Saat itu, Ling Er memberitahunya. Ini digigit bulu salju kecil yang sangat lucu ketika saya berumur tujuh tahun. Tapi, itu tidak bisa disalahkan, karena akulah yang secara tidak sengaja menginjak ekornya. Oh benar, cerpelai salju kecil itu bernama Ling-Ling, kami bahkan menjadi sahabat yang sangat baik. Setelah itu, ia menggunakan sejenis krim medis yang ia campur sendiri dan benar-benar menghilangkan bekas luka dengan mengoleskannya pada kakinya, memungkinkan kakinya untuk kembali menjadi sempurna seperti batu giyok putih. Melihat Yun Che tiba-tiba melihat bekas luka di kakinya dengan Ling-Lung, Ling Er kecil mengedipkan matanya, dan berkata dengan riang. Ini digigit bulu salju kecil yang sangat lucu ketika saya berumur tujuh tahun. Tapi, itu tidak bisa disalahkan, karena akulah yang secara tidak sengaja menginjak ekornya. Oh benar, cerpelai salju kecil itu bernama Ling-Ling, kami bahkan menjadi sahabat yang sangat baik. Yun Che perlahan mengangkat matanya dan menatap kosong pada gadis kecil yang memiliki senyum menawan, saat visinya mulai berputar. Bab 262 Su Heng Shan, apa yang terjadi? Mengapa pikiranmu berfluktuasi begitu hebat? Jasmine tiba-tiba bertanya. Dia merasa bahwa pikiran Yun Che berada dalam tingkat kekacauan yang belum pernah terjadi sebelumnya, begitu banyak sehingga dia bahkan bisa dengan jelas mendengar suara, badum, keras, badum, dari detak jantung Yun Che. Azure Cloud Continent 1999 mendalam tahun 10 tahun Suling Er Bekas luka Nama yang sama Corak yang sama Dan gaya bicara yang persis sama, Semua ini berkelok-kelok dalam pikiran Yun Che kacau, menyebabkan arwahnya bergetar hebat. Ini karena semua yang terjadi mengarah pada satu kemungkinan. Tanpa peduli apakah dia akan menakuti gadis itu atau tidak, dia tiba-tiba meraih dan mengangkat pakaian dan pakaian dalam wanita itu. Di ujung atas lutut kanannya yang lembut, ia melihat dua tanda lahir merah kecil berdampingan, Ling Er Kamu Ling Er, Kamu Ling Er, Kamu Ling Er, Kamu masih hidup. Begitu dia melihat dua tanda lahir itu, penghalang emosional terakhir Yun Che benar-benar runtuh. Darah di tubuhnya menggelembung. Bintang-bintang emas memenuhi visinya, dan dia hampir pingsan di tempat. Hal-hal dalam pikiran dan rohnya yang paling dalam mulai bergerak dengan keras, kesedihan, kepahitan, rasa sakit, kesedihan. Semua perasaan ini berseliuran ke depan, dan matanya langsung menjadi berkabut karena air mata. Saat emosinya hancur, dia tiba-tiba memeluk gadis itu, dan berpegangan erat, seolah dia merangkul seluruh dunianya, ah. Gadis itu, yang sama sekali tidak menyadari gelombang emosi yang mengamuk di hati Yun Che, dikejutkan oleh tindakan tiba-tiba Yun Che dan perubahan hati. Namun, seperti pelukan Yun Che yang tiba-tiba, untuk beberapa alasan, dia tidak merasakan penolakan sama sekali. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan lemah, Big Brother Yun Che, itu menyakitkan, kau memeluku terlalu erat, uu, saat ini, setiap kata gadis ini seperti musik surgawi dari mimpinya padanya. Setiap aspek dari dirinya terkait erat dengan semangat dan garis hidupnya. Mendengar suaranya, Yun Che melonggarkan tangannya praktis dalam ketakutan, kemudian menjadi takut bahwa ini akan membuatnya takut, dan buru-buru melepaskan tangannya. Tapi tangannya masih dengan ringan bertumpu di pundaknya yang kurus, seolah-olah dia takut jika dia tidak memegangnya, dia akan menghilang tepat di depannya, dia ling-er. Ling-er saya, lalu. Semua ini, apakah memang sebuah nits kape yang dibawa oleh dewa jahat, bentang alam mimpi baik-baik saja? Selama saya bisa melihat ling-er saya lagi. Bahkan jika itu adalah dream skape, saya bersedia untuk tetap tidur selamanya, Big Brother Yun Che, mengapa kamu tiba-tiba menangis? Hati gadis itu dipenuhi dengan kebingungan, tetapi melihat noda air mata di wajah Yun Che, matanya penuh belas kasihan. Dia mengulurkan tangan, bertemu dengan tatapannya, dan dengan ringan menghapus tetesan air mata di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu betapa berharganya setiap air mata Yun Che, dan bahwa mereka telah mencurahkan untuknya, aku. Aku baik-baik saja. Hanya. Hanya, sedikit pasir masuk ke mataku. Yun Che menggelengkan kepalanya dan memberikan alasan canggung saat ia mencoba menahan air matanya. Di dunia ini, satu-satunya hal yang dapat menyebabkan keadaan pikirannya menjadi sangat tidak terkendali adalah Su Ling Air. Meskipun segala yang ada dalam kesadarannya saat ini hanyalah ilusi. Su Ling Air tidak pernah bisa benar-benar muncul di depan matanya lagi, karena Ling Air-nya tewas di lengannya saat itu, dan dia secara pribadi menguburnya di dalam hutan bambu itu. Eh, apakah itu sangat menyakitkan? Wu, Aku akan membantu meniup ke mata kakak Yun Che, oke? Suatu ketika, ketika saya masih sangat muda, ada pasir di mata saya. Tapi setelah ibu menatap mataku, aku benar-benar baik-baik saja. Ketika gadis itu berbicara, bibirnya yang merah muda dan lembut berkerut. Su Ling Air di depannya begitu polos dan tidak terpengaruh, begitu riang dan tanpa khawatir, dan matanya begitu cerah dan jernih. Ya. Saat ini dia masih berada di bawah perawatan dan memanjakan kerabat dekatnya. Dia belum mengalami perubahan besar, dan masih belum mengerti apa itu kesedihan, 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 kesakitan apa. Su Ling Air dalam ingatannya, dengan ekspresi yang selalu tertekan dan terlepas dalam dirinya. Mata, menyebabkan hatinya dipenuhi dengan rasa sakit seperti jarum setiap kali dia memikirkannya, tidak apa-apa, pasirnya sudah hilang. Dengar, aku baik-baik saja. Yun Che berkedip tajam padanya, dan mulutnya membentuk senyum yang sangat hangat, yang paling penting sekarang, adalah luka di kaki Ling Air. Semuanya akan baik-baik saja dalam sekejap, dan tidak akan sakit sama sekali. Yun Che sekali lagi menutupi tangannya di atas kaki gadis itu yang memar. Didampingi oleh energi mendalam yang hangat, kekuatan pemurnian Sky Poison Pearl dengan lembut memasuki memarnya dan perlahan-lahan memeliharanya. Kemudian, dia mengeluarkan botol obat dan dengan lembut mengoleskan salep pada betisnya, pergelangan kaki. Dia kemudian bertukar ke kaki lainnya, dan oleskan salep pada dua bekas luka simetris di sana. Dalam seluruh proses, tindakan Yun Che sangat ringan, seolah-olah dia menyentuh boneka kristal yang indah dan rapuh. Dengan keahlian medis Yun Che, cedera kecil ini bahkan tidak bisa cedera, tetapi agar Su Ling Air tidak merasakan sedikitpun rasa sakit, ia menggunakan semua untuk memfokuskan pikirannya. Upaya melelahkan terkonsentrasi dalam setiap gerakannya. Setelah seluruh proses, ia tampak lebih lelah daripada seorang pasien yang hampir mati. Namun, ia dengan senang hati menderita karenanya, tidak sampai setengah seperempat jam lagi, memar di pergelangan kaki dan betis Su Ling Air menghilang secara ajaib. Bahkan bekas luka di kakinya juga banyak berkurang. Paling banyak tiga hari, itu juga akan sepenuhnya hilang. Su Ling Air sedikit mengguncang kakinya, dan kemudian berteriak kaget, wah, tidak sakit lagi. Tidak sedikitpun. Kakak Yun Che, kamu benar-benar terlalu hebat? Gadis itu menatap matanya dengan tatapan penuh bintang bersinar cemerlang. Kekaguman yang dia rasakan untuk Yun Che telah meningkat tajam dengan jumlah yang besar. Yun Che menggunakan energinya yang dalam untuk mengusir kotoran pada sepatu dan kaus kaki Su Ling Air. Kemudian, dia dengan hati-hati meletakkannya kembali di kaki Su Ling Air. Su Ling Air tidak menentang, juga tidak menolak. Dia bahkan tidak merasa malu sama sekali. Di dalam hatinya, ada semacam kebahagiaan hangat dan perasaan aneh yang tidak bisa dia ucapkan dengan keras. Bahkan dia sendiri, tidak mengerti mengapa itu terjadi, Ling Air. Ling Air. Dimana Anda? Ling Air. Tiba-tiba, teriakan cemas terdengar di kejauhan. Dan apa yang sedang diteriakan, secara mengejutkan adalah nama Su Ling Air. Yun Che mendengarnya di depan Su Ling Air. Dengan kedutan di alisnya, tatapannya menyapu. Dan melihat seorang pria paruh baya bergegas menabrak. Dia panik, rambutnya acak-acakan, dan pakaian di tubuhnya agak usang. Namun, ada semacam perasaan tenang dan perkasa kelas atas yang bisa ditangkap pada sikapnya, dia. Ayah Su Ling Air, langkah kaki pria paruh baya itu secepat kilat, dan ia melakukan perjalanan dalam waktu singkat. Setelah mendengar suaranya, mata Su Ling Air bersinar ketika dia berbicara dengan penuh semangat, Papa, ini suara Papa, dia berdiri tiba-tiba, dan berlari ke arah pria paruh baya itu. Namun, setelah berlari beberapa langkah, dia berbalik dan menatap Yun Che, dan berhenti lagi. Berdiri di tempat asalnya, dia memberi isyarat pada pria paruh baya itu, Papa, aku di sini. Aku di sini. Ling Air. Pria paruh baya menjadi sangat gembira, dan bergegas dengan kecepatan tercepat. Dia meraih bahu Su Ling Air sekaligus, dan berbicara dengan nada sangat cemas, terima kasih dewa, terima kasih dewa. Ling Air, mengapa Anda lari ke tempat yang begitu jauh? Apakah Anda terluka di mana saja? Adakah yang mencoba menculikmu? Papa santai, meskipun ada orang jahat, tapi, kakak Yun Che menyelamatkanku. Kakak Yun Che benar-benar luar biasa. Tidak hanya dia memukul orang-orang jahat itu berlari sekaligus, dia juga membuat tempat aku jatuh dan melukai diriku sendiri tidak sakit sama sekali. Seluruh hati pria paruh baya itu perhatian penuh tentang keselamatan Su Ling Air. Dan ketika dia melihatnya, semua perhatiannya bahkan lebih terfokus padanya. Dia hanya sekarang memperhatikan keberadaan Yun Che. Dia maju selangkah dan berkata dengan rasa terima kasih yang luar biasa. Adik laki-laki ini, terima kasih telah menyelamatkan putriku, Su ini benar-benar berterima kasih selamanya. Dengan tulang sombong Yun Che, apalagi pria paruh baya, bahkan jika itu adalah orang tua yang sangat dihormati, ia biasanya hanya akan berurusan dengan mereka dengan wajah lurus. Tapi yang ada di depan matanya adalah ayah Su Ling Air, yang merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Dia buru-buru menyapa, senior Su terlalu sopan. Ling Air baik dan imut, siapapun akan datang menyelamatkannya jika mereka melihatnya. Junior ini juga hanya sekedar membantu. Dari kulit pria paruh baya, apa yang dilihat Yun Che adalah perhatian dan kepedulian yang mendalam terhadap Su Ling Air. Setidaknya, cinta kebapakannya pada Su Ling Air tidak murni, kesederhanaan Yun Che memberi pria paruh baya kesan yang sangat baik. Dia tersenyum dan berkata, untuk menerima pujian seperti itu dari adik lelaki di sini, gadis kecil saya di sini pasti senang. Pada saat ini, dia memperhatikan Xia King Yue yang berbaring di sana tanpa suara. Meskipun dia hanya berbaring diam di sana, masih ada kecantikan seperti Dewi yang akan mendorong seseorang ke ekstasi. Pria paruh baya itu menjadi kosong sebentar, lalu segera pulih dan bertanya, adik, apakah ini temanmu? Melihat dari kulitnya, apakah dia dihantui oleh penyakit parah? Yun Che menganggup, ini istriku. Tubuhnya telah dipengaruhi oleh dingin, dan vitalitasnya telah terluka parah. Mungkin dia akan tetap tak sadarkan diri untuk waktu yang sangat lama. Jadi begitulah. Pria paruh baya mengangguk, dan di dalam hatinya dia berseru, pria itu tampan di dunia lain, wanita itu seindah Dewi, pasangan yang sangat tampan. Latar belakang mereka jelas tidak biasa. Terutama wanita ini, bagaimana bisa keluarga normal membangkitkan gadis seperti Dewi? Usia pria ini terlihat hanya 17 atau 18 tahun, namun aura energinya yang mendalam telah mencapai alam yang mendalam spirit. Dia harus menjadi murid atau bahkan pewaris sekte tingkat atas, ketika ia berpikir sampai di sini, pria paruh baya itu berbicara, adik laki-laki, Anda seharusnya datang dari tempat asing, bukan? Apakah saat ini Anda punya tempat tinggal? Jika Anda tidak mau, bagaimana kalau tinggal selama beberapa hari di klan Granwake kami? Ini juga akan memungkinkan Su ini untuk mengucapkan terima kasih. Bagian dalam hati Yunce bergerak. Dia melirik Xia King Yue yang tidak sadar, lalu melirik Su Ling Er, dan berkata, junior ini memang membutuhkan tempat penyelesaian untuk mengobati luka istriku. Jika itu yang terjadi, maka junior ini akan dengan senang hati menerima keramah-tamahan para senior. Hahaha, jangan jadi adik kecil. Dibandingkan dengan kebaikanmu untuk menyelamatkan putriku, ini tidak dianggap banyak. Pria paruh baya itu mulai tertawa dengan hangat, oh benar, nama keluarga yang satu ini adalah Su, dengan nama Hengshan. Ayo, saudara kecil Yun. Kakak Yunce akan pulang bersama kita. Bagus sekali, bagus sekali, bagus. Su Ling Er sangat bersemangat sampai-sampai melompat. Penampilan yang sangat bahagia itu membuat Su Hengshan merasa agak tidak bisa dijelaskan. Dia membuat senyum yang memanjakan, kakak Yun bukan hanya dermawan kita, dia juga tamu kita sekarang. Kamu harus belajar sopan santun, berteriak dan berteriak seperti ini tidak membuatmu gadis yang baik. Oke? Hei-e. Papa benar-benar cerewet. Kakak Yunce adalah orang terbaik, dia tidak akan mengeluh tentang saya. Saat dia berbicara, Su Ling Er berlari dan meraih tangan Yunce dan berkata sambil menyeringai, kakak Yun-Yun, kamu berjanji untuk pulang bersama kami, kamu tidak bisa melarikan diri di tengah jalan oke? Oke. Yunce mengulurkan tangannya mendorong ujung hidung kecil Su Ling Er dengan senyum tipis. Dia benar-benar ingin tahu keluarga macam apa yang dilahirkan dan dibesarkan oleh Su Ling Er. Su Hengshan merasa agak bingung sejenak. Menghitung sejak saat itu, Ling Er dan little brother Yun paling banyak telah bertemu selama setengah jam, bagaimana mereka bisa begitu dekat. Selain itu, melihat sikap Ling Er, dia, yang biasanya tidak suka bertemu dengan orang asing, sangat menyukai saudara kecil Yun. Betapa penasaran, Yunce membawa Xia King Yue mengikuti di belakang Su Hengshan dan berjalan menuju Grand Wake Clan, tempat Su Ling Er tumbuh. Bab 263 Gunung Grand Wake, Clan Grand Wake, di perjalanan, Yunce berbicara dengan Su Hengshan. Dia memastikan sekali lagi dari tempat ini memang azur cloud kontinen dari mulut Su Hengshan sendiri dan tahun itu sebenarnya 1999. Ketika Su Hengshan bertanya kepada mereka dari mana mereka berasal, dia menjawab tanpa berpikir bahwa dia dan Xia King Yue meninggalkan sekte mereka untuk mengalami dunia luar. Tetapi belum lama ini, mereka mengalami perjumpaan sial dengan binatang buas yang dalam dan Xia King Yue kehilangan kesadaran dari cedera berat. Selama kehidupan masa lalunya, Yunce sudah yakin bahwa Su Ling Er memiliki latar belakang keluarga yang luar biasa. Meskipun dia biasanya mengenakan pakaian paling sederhana untuk mencuci pakaiannya. Memandikannya, memperbaiki pakaiannya, memasak, mengambil obatnya, membumbui obatnya dan mengobatinya. Dia melakukan segalanya dengan lebih terampil daripada yang dilakukan seorang gadis dari latar belakang keluarga biasa, tetapi keagungan dan keanggunan nalurinya bukanlah sesuatu yang bisa dibesarkan oleh keluarga biasa. Dia hanya mengerti melalui percakapannya dengan Su Hengshan, bahwa Su Hengshan adalah master sekte lama dari klan Grand Wake. Dan Su Ling Er, tepatnya adalah putri klan kakek. Di sebelah timur sungai Sup Wake Country, Grand Wake Klan tanpa diragukan lagi adalah sekte nomor satu, serta kekuatan terbesar. Status mereka mirip dengan cabang sekte kota Siau Sekte Kota Nyumun. Dan mereka mengandalkan gunung Grand Wake untuk sumber daya alam dan mineral yang luar biasa banyaknya, dari perkiraan aura energi yang mendalam Su Hengshan dan pertemuan dengan tiga pria berbaju hitam sebelumnya, tingkat kekuatan Grand Wake Klan ini harus lebih tinggi dari sekte cabang sekte Siau Sek Kota Nyumun dengan satu atau dua tingkat. Tapi itu sama sekali tidak di tingkat-tingkat empat sekte utama. Namun, bahkan di timur sungai Grand Wake, klan Grand Wake masih memiliki musuh, Benteng. Black Wot, sebagai master sekte, Su Hengshan memiliki martabat dan kekuatan sebagai master sekte, tetapi ia memiliki kepribadian yang lebih berbudaya dan halus. Ketika dia menghadapi seorang junior, dia tidak menunjukkan kebanggaan pemimpin sekte nomor satu di sebelah timur sungai. Tidak sedikit kepalsuan atau reservasi tergantung di wajahnya saat ia menunjukkan penghargaan dan terima kasih untuk Yun Che. Jika dia tidak mendengarnya dari mulutnya sendiri, Yun Che bahkan tidak akan percaya bahwa dia adalah master sekte sama sekali. Memiliki ayah seperti itu, tidak mengherankan bahwa Su Ling'er dibesarkan untuk menjadi sangat jujur dan elegan. Dia ingin belajar tentang hal-hal tentang Su Ling'er sebanyak mungkin. Ketika dia bertanya kepada dua putri ayah mengapa mereka akan menghadapi agresi seperti itu, Su Hengshan menghela nafas panjang. Wajahnya memperlihatkan ekspresi sangat marah. Mereka semua hanya beberapa dendam sekte. Jika aku mengatakannya, kita hanya akan diejek, little brother Yun. Kecuali aku tidak berpikir bahwa mereka akan mengambil tindakan terhadap Ling'er. Perilaku menghina seperti ini benar-benar tidak termaafkan. Yun Che bergumam pada dirinya sendiri sedikit dan berkata, senior Su, maafkan junior ini karena terlalu banyak bicara. Kamu dan Su Ling'er baru saja keluar bersama untuk bersenang-senang sebentar, tetapi menemui serangan yang jelas-jelas diperhitungkan. Sudah jelas bahwa seseorang mengekspos keberadaan Anda dan Su Ling'er. Sik. Su Hengshan menghela nafas, bagaimana mungkin aku tidak tahu tentang semua ini. Hanya saja saya benar-benar tidak ingin mencurigai siapapun di pihak saya. Grand Wakei klan jauh lebih besar dari yang bisa dibayangkan Yun Che. Paling tidak, ukuran klan ini jauh lebih besar dari sekte cabang sekte siau yang pernah ia kunjungi. Untuk klan sebesar ini, akan ada setidaknya beberapa puluh ribu murid, kakak Yun Che, lihat, ini rumahku. Besar bukan? Gunung besar di belakang kami ini juga rumah kami. Ketika mereka mendekati pintu masuk Grand Wakei klan, Su Ling'er dengan senang hati dan bangga memperkenalkan segalanya kepada Yun Che. Ali Su Hingshan terus-menerus kencang dan pikirannya terisi sepanjang jalan, tetapi Su Ling'er sebenarnya agak terlalu riang mengingat dia hampir menemui bencana besar. Senyum naif dan mengemaskan terus-menerus menggantung di wajahnya seperti dia sudah melupakan semua peristiwa sebelum ini. Melihat senyumnya yang seperti peri, garis pandang Yun Che terus-menerus bingung dan linglung. Ling'er, betapa indahnya itu jika Anda bisa menjadi riang ini tanpa khawatir seumur hidup Anda, Ayah. Ling'er, kau kembali. Seorang lelaki muda berusia hampir 20 tahun menyambut mereka dari jauh dan berteriak secara emosional, aku mendengar desas-desus bahwa kalian menghadapi penyergapan dari benteng Blackwater. Melihat kalian tanpa masalah itu luar biasa. Ayah, Ling'er, kalian berdua tidak terlukakan. Tidak masalah, hanya sedikit ketakutan dan untungnya, adik lelaki ini membantu. Su Hingshan mengangguk dan memperkenalkan Yun Che, adik kecil Yun, ini anakku, Su Hauran. Saya 46 tahun ini dan hanya memiliki sepasang putra dan putri seperti ini. Bahkan mengatakan hal-hal seperti itu agak memalukan, hehehe. Hauran, ini adalah saudara kecil Yun Che. Jika dia tidak menyelamatkan Ling'er, Ling'er mungkin telah ditangkap oleh para dari Blackwater Stronghold. Istri Little Brother Yun menderita beberapa luka ringan dan membutuhkan bantuan kami selama beberapa hari. Anda harus berterima kasih dan merawat mereka untuk ayahmu. Apa? Orang-orang Blackwater Stronghold mengambil tindakan terhadap Ling'er. Itu lebih rendah dari yang rendah. Benar-benar tidak berperasaan. Seluruh wajah Su Hauran dipenuhi dengan kemarahan dan dia menangkupkan tangannya ke arah Yun Che, saudara Yun. Terima kasih karena telah menyelamatkan Ling'er. Ketika dia berbicara ke titik ini, dia melirik siya King Yi Wei yang dibawa oleh Yun Che dalam pelukannya. Tiba-tiba, tatapannya benar-benar terpaku dan tidak bisa bergerak lagi. Wajahnya menjadi keruh dan bodoh seperti dia tiba-tiba kehilangan jiwanya. Yun Che tetap tenang dan terkumpul dan memeluk siya King Yi Wei lebih dekat ke dadanya untuk menyembunyikan wajahnya dari garis pandang Su Hauran, lalu dengan lembut tersenyum, hanya butuh sedikit usaha. Saudara Hauran terlalu sopan. Kakak laki-laki. Su Ling'er yang berdiri di samping Yun Che berteriak kepada Su Hauran dengan suaranya yang tanpa emosi dan wajah tanpa kegembiraan. Ini terasa agak aneh bagi Yun Che karena dia jelas merasa Su Ling'er tidak akrab dengan kakaknya. Sepertinya ada sedikit keterasingan dan pandangan Su Hauran ini pada siya King Yi Wei juga membuatnya sangat tidak nyaman. Su Hauran baru saja mengingat pikirannya dan setengah menundukkan kepalanya dan dengan ekspresi tidak wajar, dia berkata, Ayah, klan sudah tahu masalah tentang kamu disergap. Paman kedua dan keenam ada di ruang konferensi menunggu Anda. Su Hengshan mengangguk, aku akan pergi. Hauran, Anda pergi dan mengatur tempat tinggal untuk little brother Yun dan istrinya. Oh, baru saja mengaturnya di Dragon Percing Pavilion. Dia berbalik dan berkata kepada Yun Che, adikku Yun. Aku punya beberapa hal untuk dihadiri, permisi. Jika Anda butuh sesuatu, jangan ragu untuk memberitahu putra saya. Tolong jangan terlalu sopan. Ling'er, datang dan ikuti ayah. Su Hengshan membawa Su Ling'er dan pergi dengan cepat. Su Ling'er melihat ke belakang sesekali, fakta bahwa dia tidak ingin meninggalkan Yun Che tertulis di wajahnya. Di bawah bimbingan Su Hauran, Yun Che membawa Xia King Yue ke Dragon Percing Pavilion yang disebutkan Su Hengshan dan dengan lembut menempatkan Xia King Yue di satu-satunya tempat tidur besar di sana. Atmosfer gunung Grand Wake sangat megah karena merupakan salah satu dari 12 gunung surgawi di benua Azur Cloud. Ada banyak obat roh dan batu roh di pegunungan. Sumber daya yang kaya melahirkan klan Grand Wake yang kuat. Kamar yang ditunjuk Su Hengshan secara pribadi untuk Yun Che sangat mewah. Nama, Pavilion Naga Percing, tidak ada gunanya. Di atas semua jenis dekorasi kayu keras merah, patung dalam segala bentuk dan bentuk menggambarkan naga terbang bercakar lima yang megah. Tempat ini harusnya menjadi tempat Grand Wake klan menerima tamu-tamu mereka yang paling terhormat. Itu menunjukkan betapa bersyukurnya Su Hengshan terhadap Yun Che karena telah menyelamatkan Su Ling'er, saudara Yun dan wanita ini adalah suami istri, betul. Yun Che mengangguk. Kemudian, dia melihat sedikit kecemburuan di mata Su Ha Oran. Hehe. Su Ha Oran memaksakan senyum dan berkata, saudara Yun benar-benar beruntung benar-benar menikah dengan seorang pengantin yang seperti peri yang cantik. Oh, saudara Yun juga tidak kekurangan bakat alami. Anda benar-benar melangkah ke alam roh mendalam, tidak buruk-tidak buruk. Kata-kata dari Su Ha Oran ini mengandung nada arogan orang-orang yang kuat berbicara kepada yang lemah. Dia memuji bakat alami Yun Che, tapi sikapnya sebenarnya bangga dan menyendiri. Dia berusia 20 tahun-tahun ini dan kekuatannya yang mendalam sudah berada di tingkat keempat alam mendalam roh. Dia berada di tingkat puncak dalam generasi muda di sebelah timur sungai. Hanya membandingkan kekuatan yang mendalam, dia lebih kuat dari Yun Che yang hanya pada tingkat pertama dari alam mendalam roh. Tapi itu hanyalah kekuatan yang mendalam, saudara Ha Oran salah memuji. Yun Che berbicara tanpa berpikir, kecuali, saudara Yun, bukan karena aku mengkritikmu. Meskipun bakat alami Anda tidak buruk, Anda keluar begitu saja untuk mengalami dunia bersama dengan istri Anda. Anda hanya membuat terlalu banyak masalah untuk diri sendiri. Di dunia ini, ada banyak orang dengan bakat alami yang lebih baik daripada Anda. Kesombongan, kepuasan diri, dan ketidaktahuan bukanlah hal yang baik. Sebelum Anda memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Anda dengan baik, lebih baik untuk tidak melakukan apapun yang Anda inginkan. Kalau tidak, ketika Anda menghadapi bencana yang sebenarnya dan Anda tidak memiliki kekuatan untuk melindungi keluarga Anda, melukai kehidupan istri seperti peri Anda akan sangat mengerikan. Ketika Suha Oran berbicara, dia mengintip Siya Kingiwe dari waktu ke waktu. Setiap kali dia melirik ke arahnya, jari-jarinya akan sedikit bergetar. Sepanjang hidupnya, dia belum pernah melihat seorang gadis secantik Siya Kingiwe, lebih jauh lagi, dia tidak pernah bisa membayangkan seorang gadis untuk menjadi cantik sampai tingkat tertentu. Bahkan ada beberapa kali ketika dia tidak bisa menahan kehilangan kendali untuk menjatuhkan Yun Che dan kemudian menikmati keindahan tidur ini bagaimanapun dia suka, Yun Che samar-samar tersenyum dan berkata, Terima kasih, Brother Haoran, atas pengingat Anda. Saya akan mengingatnya. Suha Oran mengulurkan tangan kanannya dan mengalami kesulitan bertahan membuat gerakan meraih wanita ini dalam keadaan koma dan tidak bangun. Sepertinya luka-lukanya tidak ringan. Kebetulan saya memiliki beberapa keahlian medis. Biarkan saya memeriksa sedikit, lalu mengambil beberapa obat roh dan dia akan segera bangun. Setelah selesai berbicara, Suha Oran dengan santai berjalan maju dan mendekati tempat tidur Siya Kingiwe, Yun Che mengambil langkah ke depan dan dengan tidak sopan menghalangi jalan Suha Oran dan dengan tenang berkata, tidak perlu, aku tidak bisa lebih yakin lagi dengan kondisi istriku. Brother Haoran tidak perlu merasa kesulitan. Terima kasih, Brother Haoran, atas sambutan hangat Anda, saya tidak akan membuang waktu Anda lagi. Anda bisa pergi. Ekspresi Suha Oran berubah dan dia tidak punya alasan untuk tinggal lagi. Dia menatap Yun Che sedikit dan berkata, baiklah kalau begitu. Saya tidak akan mengganggu kalian berdua. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa memberitahu pelayan saya di luar kapan saja. Setelah Yun Che melihat Suha Oran pergi, dia menutup pintu kamarnya. Dia dengan dingin tersenyum, dan bergumam, dia berani berterhadap istriku. Huh. Anda dapat memikirkan semua yang Anda inginkan, tetapi jika Anda memikirkan hal lain, bahkan jika Anda adalah saudara Ling Er, saya tidak akan meremehkan Anda. Siya Kinyue sedang tidur nyenyak dan tidak tahu bahwa dia sudah datang ke dunia lain. Yun Che terus dekat dan dijaga di sisinya. Setiap delapan jam, dia akan memeriksa vitalitas dalam dirinya. Dan melihat bahwa energi internal wanita itu menjadi semakin tenang, yang akhirnya menenangkan pikirannya. Jasmine, apakah Anda punya cara untuk membantunya pulih sedikit lebih cepat? Tanya Yun Che. Meskipun kondisi Siya Kinyue telah stabil untuk sementara waktu, luka-luka di pembuluh darahnya terlalu parah. Untuk benar-benar memulihkan Siya Kinyue akan membutuhkan waktu yang lama bahkan untuknya. Dia dan Siya Kinyue hanya bisa tinggal di sini selama sehari. Setelah kembali ke alam rahasia surga Basin, mereka bisa tinggal maksimal setengah hari. Ketika mereka meninggalkan alam rahasia surga Basin, orang-orang dari Frozen Cloud Asgard tidak akan pernah membiarkan Yun Che melihatnya lagi. Yun Che percaya mereka tidak akan dapat sepenuhnya memulihkan Siya Kinyue jika dia dibawa kembali ke Frozen Cloud Asgard. Tentu saja, Yun Che hanya bertanya dengan santai, tapi dia tidak berpikir Jasmine akan dengan tegas menjawab dengan pasti, justru hal yang Anda temukan bersamanya, Kaisar Awakening Heart Lotus. Efektivitas bunga lotus ini jauh lebih besar daripada yang dapat Anda bayangkan. Setelah menggunakan Sky Poison Pearl untuk menyempurnakan esensi Kaisar Awakening Heart Lotus dengan sempurna, jika Anda memberikannya kepadanya setelah itu, seluruh tubuhnya akan pulih segera dan kekuatannya yang dalam akan segera menuju alam mendalam langit. Di Buin Anda Empire Dia akan dianggap sebagai orang pertama di bawah 20 tahun yang masuk ke Sky mendalam Realme. Hanya, premis dari segalanya adalah bahwa Anda akan bersedia. Bab 264 King Yue bangkit, benarkah? Pikiran Yunce bergetar dan berdiri sambil berteriak, apakah dia bisa terobosan atau tidak? Jika Kaisar Awakening Heart Lotus bisa membuatnya benar-benar pulih dalam waktu singkat, lalu mengapa aku tidak mau? Kamu harus memikirkannya dengan jelas. Jasmine memperingatkan, Kaisar Awakening Heart Lotus yang dianggap sebagai benda suci di Kekaisaran Angin Biru Anda sama sekali tidak berlebihan. Setelah menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus ini, objek dengan level yang sama mungkin tidak muncul di Kekaisaran Angin Biru selama seribu tahun ke depan. Dengan kata lain, jika Anda menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus ini padanya, maka itu sama dengan Anda selamanya kehilangan peluang besar. Selanjutnya, Anda memiliki semua jenis garis keturunan binatang surgawi dan seni dewa primordial dalam tubuh Anda. Setiap kali kekuatan besar Anda naik satu tingkat, peningkatan kekuatan Anda bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang lain. Jika Anda menggunakan Kaisar Awakening Heart Lotus pada diri Anda sendiri, peningkatan kekuatan itu akan membawa jauh melampaui dia. Di mata saya, jika Anda benar-benar menyerah, itu akan menjadi langkah yang bodoh dan sia-sia. Yun Che mundur dua langkah. Kemudian, dengan pikiran, dia sudah menangkup Kaisar Awakening Heart Lotus yang besar itu di antara kedua tangannya. Meskipun Kaisar Awakening Heart Lotus telah terpapar ke udara, itu dibungkus di bawah aura kuat dari mutiara mendalam langit, jadi esensinya tidak bocor sama sekali. Dia berkata tanpa ragu sedikitpun, meningkatkan kekuatan tentu saja penting, tetapi dia adalah istri saya yang telah dinikahkan secara sah. Pemulihannya jauh, jauh lebih penting daripada meningkatkan kekuatanku sendiri. Jika orang yang berada di depanku adalah kamu, aku akan memilihmu sama saja. Awalnya Jasmine ingin mengatakan sesuatu, tetapi setelah mendengar ini dari Yun Che, dia tiba-tiba terdiam dan tidak mengatakan sepatah katapun untuk beberapa saat, Kaisar Awakening Heart Lotus dengan cepat dibungkus oleh lampu hijau yang dipancarkan Sky Poison Pale. Semua esensi yang dikandungnya dengan cepat disempurnakan. Serpihan bubuk biru dan merah pudar melayang turun dengan lembut dan akhirnya mendarat di telapak tangan Yun Che. Yang tersisa adalah sebutir manik-manik seukuran mata naga yang memancarkan sinar biru samar, aroma yang memabukkan menyerang lubang hidungnya. Setelah Yun Che menghirup udara dengan lembut, dia segera merasakan seluruh tubuhnya rileks dan bahkan peredaran darahnya sedikit dipercepat. Sebagai keberadaan yang berada pada tingkat objek suci, Kaisar Awakening Heart Lotus sangat berharga, tetapi kesulitan untuk memperbaiki ini juga sangat tinggi. Jika itu ada di tangan orang lain, mempertahankan sepertiga dari efektivitas penuhnya adalah batasnya. Namun, di tangan Yun Che, dia bisa dengan sempurna melakukan apa yang tidak bisa dipercaya orang lain, efektivitas 100%, oleh karena itu, efek dari pelet jantung Kaisar Awakening ini di tangan Yun Che jauh lebih kuat dari apa yang dicatat. Mungkin dua atau tiga kali, mungkin bahkan lebih, catatan telah menunjukkan bahwa satu pelet akan memungkinkan seseorang pada tahap awal alam mendalam bumi untuk menerobos ke alam mendalam langit, tetapi yang di tangan Yun Che. Bahkan dia sendiri tidak tahu apa tingkat kekuatan mendalam Xia King Yue akan naik hingga setelah dia bangun, hanya dengan mencium baunya, seluruh tubuh seseorang akan merasa seolah telah dibaptis. Mustahil membayangkan transformasi seperti apa yang akan terjadi jika dikonsumsi. Daya tariknya adalah sesuatu yang semua praktisi mendalam bahkan para ahli lanjut usia yang memiliki pengalaman hebat sulit untuk menolaknya. Yun Che diam-diam melihatnya, tapi ekspresinya luar biasa-biasa. Dia bahkan tidak memiliki sedikitpun keraguan. Jika bukan karena Xia King Yue menyelamatkan nyawanya, dia pasti sudah mati sejak lama, jadi bagaimana mungkin dia tidak mau menyelamatkannya, dia bergerak maju dan dengan lembut membuka bibir halus Xia King Yue. Kemudian, dia meletakkan Emperor Awakening Heart Pellet yang dapat menyebabkan seluruh Blue Wind Empire bergetar ke dalam mulutnya. Dengan dorongan lembut dari energinya yang dalam, dia membimbingnya ke dalam tubuhnya, Jasmine tidak mengatakan apapun untuk menghentikannya. Bunyi berderang, tanpa membutuhkan Yun Che untuk kekuatan yang mendalam sebagai katalis, Pellet jantung kebangkitan kaisar praktis langsung memasuki tubuhnya. Tubuh Xia King Yue berkembang dengan lapisan kemilau putih bulan yang indah. Lapisan cahaya ini sangat lembut dan tidak memiliki jejak energi kekerasan. Dalam kebanyakan situasi, pellet obat yang mengandung banyak kekuatan umumnya akan membutuhkan waktu yang sangat lama untuk disempurnakan dan prosesnya akan penuh dengan bahaya. Ketika tertelan, biasanya akan meledak seperti nyala api di dalam tubuh. Jika tidak dikontrol dan disempurnakan dengan baik, nyala api ini akan cukup untuk membahayakan seluruh tubuh atau bahkan bisa berakibat fatal. Namun, ketika pelet hati Kaisar Awakening ini memasuki tubuh, kekuatan yang dikandungnya seringan riak, perlahan dan lembut. Itu menyebar ke setiap bagian tubuh dan menganugerahkan semua kekuatan yang dikandungnya untuk Xia King Yue di bawah kemilau putih bulan. pernapasan Xia King Yue menjadi lebih dan lebih santai. Yun Che dengan cepat dan senang menemukan bahwa semua meridiannya yang rusak oleh hawa dingin adalah penyembuhan ajaib dengan kecepatan cepat. Sirkulasi darahnya juga cepat tenang juga. Kemudian, sedikit rona kemerahan mulai muncul di wajahnya yang putih bersih. Setelah itu, di bawah tatapan hati Yun Che, dia perlahan membuka matanya dari saat Xia King Yue membawa pelet jantung Kaisar Awakening hingga ketika dia bangun. Hanya butuh delapan jam. Efek ajaib dari pelet hati Kaisar Awakening membuat Yun Che merasa seolah sedang bermimpi. Di mana? Ini? Xia King Yue melihat sekeliling dengan linglung. Dengan ekspresi berkabut, dia merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Menurut ingatannya, mereka masih dalam kegelapan dan dingin binatang buah surga yang luar biasa. Dia merasakan sumber kekuatan lembut di dalam tubuhnya dan lapisan kekuatan hangat terus mengalir ke setiap bagian tubuhnya. Jangan bangun. Yun Che segera mengulurkan tangan, menekan bahunya, dan dengan lembut berkata, ini adalah tempat yang sangat aman. Jangan khawatir, Anda tidak bermimpi. Kami sudah melarikan diri. Saya sudah baik-baik saja. Dan Anda juga akan segera membaik. Kemudian, dia memberikan laporan sederhana tentang peristiwa yang terjadi pada Xia King Yue, tentang segala sesuatu yang terjadi setelah melarikan diri binatang buas besar di Hyavenly Basin hingga tiba di tempat ini. Tetapi versinya tentang peristiwa memiliki sedikit penyimpangan dari apa yang sebenarnya terjadi. Dia mengatakan kepada Xia King Yue bahwa dia secara tidak sengaja menemukan harta atribut ruang di dalam Hyaven Basin Perut Binatang Besar dan telah melarikan diri ke sini. Dia tidak memberitahu Xia King Yue bahwa tempat ini sebenarnya adalah dunia fantasi. Saat Yun Che memberikan penjelasannya, pelet jantung kebangkitan kaisar masih dengan mantap melepaskan kekuatannya di dalam tubuh Xia King Yue. Memulihkan kekuatan awalnya yang benar-benar kelelahan dengan kecepatan yang mencengangkan. Dengan kecepatan ini, mungkin dalam waktu kurang dari 2 jam, tubuh dan kekuatannya yang dalam akan benar-benar pulih. Kamu memberi saya. Kaisar Awakening Heart Lotus Setelah merasakan kekuatan hangat di dalam tubuhnya, itu adalah satu-satunya kemungkinan yang bisa dipikirkan Xia King Yue, MN, aku masih agak khawatir sebelumnya. Untungnya, itu seperti apa yang Anda katakan, kekuatan obatnya sangat hangat. Tidak ada risiko sama sekali. Kata Yunce dengan sedikit senyum, tapi tidak ada tapi. Yunce menyela kata-katanya dan dengan ringan menjabat tangannya. Lalu dia mengulurkan tangan dan meraih tangannya yang lembut demi menyelamatkan hidupku. Kamu rela menyerahkan milikmu sendiri. Mengapa kaisar Lotus Awakening Heart penting? Selain itu, kami adalah pasangan yang sudah menikah, kami tidak perlu membedakan diri secara terpisah. Tiba-tiba, hati Xia King Yue, yang tangannya dicengkram erat oleh Yunce, sedikit bergetar. Dia secara tidak sadar ingin berjuang tangannya bebas, tetapi mereka dipegang dengan kuat oleh Yunce. Dia terus-menerus berjuang beberapa kali, tetapi dia kalah karena ketidakberdayanya. Dia hanya bisa membiarkannya memegang tangannya dan detak jantungnya secara bertahap meningkat. Meskipun dia diam-diam menggunakan Frozen Heart Arts, dia tidak bisa menekannya, keduanya sudah lama menikah, tetapi ini adalah pertama kalinya mereka memegang tangan begitu ambigu. Tangan Xia King Yue sedingin es dan lembut, mereka selembut batu giyok lunak, sangat lembut sehingga mereka tampak tanpa tulang. Setelah Yunce memeluknya, dia tidak mau melepaskannya. Keduanya diam selama beberapa saat dan keduanya takut berbicara, takut merusak suasana khusus ini, ketuk-ketuk-ketuk, langkah kaki yang anggun mendekat dari luar, dan kemudian terdengar ketukan. Tidak ingin melepaskan tangan Xia King Yue, Yunce bertanya, siapa itu? Kakak Yunce, kamu di dalam? Ini Ling'er. Suara Suling'er yang bersemangat yang tampak seperti burung bulbul menggema. Yunce segera membuka pintu dan melihat Suling'er yang berubah menjadi sifon berwarna hijau muda dengan apik berdiri di luar. Ketika dia melihat Yunce, dia dengan gembira tersenyum, Big Brother Yunce. Bab 265 Permusuhan Bersama, Ling'er Setelah melihat wajah kecil Suling'er yang lembut, Yunce bertepi hangat dan gembira. Perasaan gembira yang menghantam jiwanya yang dalam adalah kegembiraan yang tidak bisa diganti oleh yang lain. Hanya dengan menatap Ling'er dengan tenang, dia merasa hidupnya sudah sempurna, dia tidak tahu bahwa ketika Suling'er melihatnya, dia memiliki perubahan emosi yang sama persis seperti dia. Yunce memilikinya karena dia dan Suling'er terikat oleh kehidupan masa lalu mereka. Sejauh menyangkut Suling'er, itu hanyalah perasaan sederhana, sukacita sederhana dan perasaan dekat, tanpa alasan atau sebab lain. Dia berkata, Hei, kakak Yunce, ayah menyuruhku untuk memberitahumu bahwa saat senja. Akan ada banyak orang datang ke klan dan beberapa hal buruk akan terjadi. Ketika saatnya, kakak Yunce harus menutup pintu kamarnya dengan erat dan tidak boleh pergi dengan alasan apapun, Alis Yunce bergerak sedikit. Kemudian, dia mengangguk dan menjawab dengan sedikit senyum, Oke, saya mengerti. MN. Lalu, Kakak Yunce, aku akan kembali sekarang. Anda dan kakak perempuan cantik harus beristirahat dengan baik. Suling'er berkata sambil tersenyum. Dia mundur sedikit, tetapi tidak langsung pergi. Sepasang mata berlian cair menempel pada Yunce sebentar dan memiliki ekspresi yang tidak tahan untuk pergi. Ah, mengapa Anda harus pergi begitu cepat? Saya masih ingin berbicara dengan Suling'er untuk sementara waktu. Suling'er cemberut dan berkata, ayah berkata bahwa kalian harus melakukan perjalanan yang cukup jauh dan harus kelelahan. Selain itu, kakak perempuan cantik itu sakit dan perlu istirahat juga, jadi dia menyuruhku pergi begitu aku menyampaikan informasi sehingga aku tidak akan mengganggumu. Kakak Yunce, ketika kakak perempuan cantik bangun, bisakah kau bermain denganku? Oh, masih ada lagi. Kakak laki-laki Yunce datang dari tempat yang sangat jauh, saya ingin mendengarkan kakak Yunce bercerita tentang tempat itu dari jauh, Suling'er masih naif, dan riang dengan senyum. Itu membuat Yunce merasakan kegembiraan yang memusingkan sehingga Yunce merasa seolah-olah berada dalam mimpi. Dia dengan lembut tersenyum, lalu perlahan dan hati-hati menganggukkan kepalanya. Oke. Ketika saatnya tiba, saya pasti akan bermain dengan Suling'er dan saya akan menceritakan banyak kisah pada Suling'er. Ini kesepakatan. MN. Hehe. Suling'er memiringkan kepalanya lalu melarikan diri dengan gembira seperti oriole yang dibebaskan. Setelah menutup pintu kamarnya, ekspresi Yunce dengan cepat berubah parah, akan ada sekelompok orang yang akan datang di malam hari? Hal-hal buruk apa yang akan terjadi? Mungkinkah, di atas tempat tidur, mata Xia King Yue tertutup rapat dan dalam kondisi meditatif. Dia dengan tenang menyerap dan membimbing kekuatan pelet jantung kebangkitan kaisar. Kecuali kelima indranya benar-benar tidak sepenuhnya tersegel. Dia mendengar seluruh percakapan Yunce dengan Suling'er, batas waktu mereka di tempat ini hanya 24 jam. Dia secara alami tidak bisa menghabiskan setiap detik dengan Ling'er. Tetapi saat ini, Xia King Yue pasti membutuhkan seseorang untuk menjaga sisinya dan Grand Wake Clan bukan tempat yang mereka anggap tenang dan stabil. Selain itu, ada Suhaoran yang menyembunyikan niat jahat, jadi dia benar-benar tidak ingin meninggalkan sisi Xia King Yue, Yunce. Apakah Anda pernah ke sini sebelumnya? Tiba-tiba Jasmine berkata, tidak, belum. Lalu kenapa kamu bersikap spesial terhadap gadis kecil itu? Anda baru saja bertemu dengannya hari ini. Tetapi ketika Anda melihatnya benar-benar kehilangan kendali atas emosinya sebelumnya, reaksi emosional Anda menjadi tidak biasa. Apa yang terjadi di sini? Kata Jasmine dengan nada serius. Meskipun, gadis kecil itu keluar dari mulut gadis kecil lain agak aneh. Yunce mengangkat kepalanya dan dengan ringan berkata, itu benar-benar rahasia yang tak terkatakan. Jasmine, sepanjang sore, Yunce selalu menjaga sisi Xia King Yue saat Xia King Yue berbaring tanpa bergerak. Kemilau putih bulan di sampingnya tidak pernah memudar, dan lapisan cahaya ini secara ajaib mengisolasi aura kekuatan mendalam Xia King Yue, menghambat Yunce dari mencari tahu keadaan kekuatannya yang dalam. Tapi ini juga baik-baik saja, jika Emperor Heart Awakening Heart Palette sebenarnya sama mencengangkannya seperti yang dikatakan legenda, maka mungkin Xia King Yue akan mampu menembus ke alam mendalam langit. Jika aura kekuatan yang mendalam menerobos klan Grand Wake, maka itu mungkin menarik perhatian yang tidak perlu, langit berangsur-angsur redup dan sudah malam. Pada saat ini, suara langkah kaki yang mendesak tiba-tiba bergema dari luar, seolah-olah banyak orang bergegas ke tempat tertentu sekarang. Suara langkah kaki berlanjut untuk waktu yang lama sampai suara hirup pikup tidak teratur dan abnormal mulai mentransmisikan dari jauh. Dengan kemampuan mendengar Yun Che, dia samar-samar mendengar suara tawa berperasaan dan teguran marah dari waktu ke waktu. Yun Che melirik kondisi Xia King Yue dan kemudian berjalan ke jendela. Dia dengan hati-hati membuka celah di jendela dan melihat ke arah tempat suara itu berasal, sudah ada banyak orang berkumpul sampai penuh di depan balai konferensi klan Grand Wake. Di satu sisi adalah pemimpin Grand Wake klan dan sekelompok murid yang dipimpin oleh Su Heng Shan yang memiliki sepasang mata yang marah. Di seberang mereka berdiri sekelompok 300 pria berpakaian hitam. Di bawah pengawalan para pria berbaju hitam ada lebih dari 10 orang setengah baya yang mengenakan pakaian yang berbeda. Ada juga seorang penatua dengan angkuh yang duduk di kursi rotan yang entah dari mana. Matanya setengah tertutup dan dia tidak terkendali seperti dewa tua dengan sikap bangga yang tidak menempatkan orang lain di matanya. Su Heng Yui Saya selalu menghormati Anda sebagai kakak kedua saya. Meskipun Anda telah menentang saya ketika kami berjuang untuk posisi klan guru di masa lalu, saya masih meletakkan masalah di belakang saya dan tidak pernah menyebutkannya. Beberapa tahun terakhir ini, sumber daya klan semuanya diprioritaskan untuk Anda. Saya bisa mengerti bahwa Anda menginginkan harta nenek moyang kita juga, tetapi Anda sebenarnya tanpa ragu berkolaborasi dengan Black World Stronghold dan membuat langkah-langkah ambisius ini. Bagaimana Anda bisa menghadapi ayah almarhum kami? Bagaimana Anda bisa menghadapi nenek moyang gran wake klan kami? Wajah Su Heng Shan dipenuhi amarah dan tatapannya beralih ke orang lain dan kamu. Li Yun Ji Ketika kamu bertemu ajal tertentu saat itu dan hidupmu tergantung pada seutas benang, siapa yang menyelamatkanmu? Dan siapa yang memberi Anda lebih dari 10 tahun kedamaian? Apakah ini caramu membalas kebaikan ayah dan kakekku klan? Pria paruh baya, Li Yun Ji, yang ditunjukkan oleh Su Heng Shan mundur sedikit dan ekspresi tidak wajar melintas di wajahnya. Tapi dia segera menjawab dengan mendengus dingin, kebaikan almarhum Tuan Klan akan selalu tersimpan di hatiku. Itu juga karena kebaikan almarhum Master Klan, sehingga aku tidak tahan melihat kakek klan dihancurkan di tanganmu. Mengundurkan diri sebagai Master Klan dan menyerahkan kunci harta karun. Jika bukan karena perilaku keras kepala Anda. Grand 2 Klan sudah memiliki ahli yang sangat kuat sejak dulu. Grand 2 Klan akan melompat untuk menjadi sekte puncak. Dan bukan yang sama sekali tidak membuahkan hasil seperti sekarang. Hei hei, semua yang Yun Ji katakan itu benar. Su Heng Yui berkata sambil tertawa, almarhum ayah kami yang menyerahkan posisi Klan Master kepadamu, benar-benar kesalahan terbesar dalam hidupnya. Jika Anda menyerahkan kunci harta cepat dan berkolaborasi dengan Blackwell Stronghold, semua yang ada di sebelah timur sungai akan menjadi milik kita sejak lama. Keras kepala Anda hanya membebani seluruh Klan Kakek? Dia memandang ke arah tetua yang duduk di sana dan tersenyum dengan muram, bahkan para tetua yang tidak pernah menanyaimu tentang menjadi Klan Tuan tidak dapat berdiri diam dan menontonmu lagi. Hanya dengan patuh menyerahkan posisi Master Klan. Merasa nyaman dan menjadi penatua yang mengajar. Posisi Master Klan sama sekali tidak cocok untukmu. Banyak omong kosong. Su Heng Shan dengan marah tertawa, perilaku Blackwell Stronghold selalu tercela. Mereka memiliki reputasi yang sangat buruk di luar dan juga selalu mendambakan sumber daya gunung Granwake kami. Jika kita berkolaborasi dengan Blackwell Stronghold, kita akan bekerja dengan harimau itu dan menghancurkan ratusan tahun reputasi bersih Kakek Klan kita. Adapun harta Klan kami, leluhur kami yang lebih tua dengan jelas menjelaskan bahwa kami hanya bisa mengeluarkannya ketika bakat yang sangat menakjubkan, yang mampu mengejutkan dunia, muncul di Klan kami, kalau tidak. Kita akan dengan sia-sia menyianyakannya dan tanpa tujuan menghancurkan kesempatan terbesar Klan kita. Jika saya mengeluarkannya sekarang, itu akan menjadi aib yang nyata bagi leluhur kita. Kata-kata Klan Master Su terlalu keras untuk didengar. Seorang pria parubaya berpakaian hitam perlahan berjalan maju, benteng Blackwell kami dengan tulus dan tulus ingin bekerja sama dengan Klan Granwake. Anda memberi saya obat dan batu-batu berharga, dan saya akan memberi Anda senjata surgawi. Ini menguntungkan kedua belah pihak. Sebagai perbandingan, pengetahuan dan wawasan berat terhengiwe jauh lebih kuat daripada pengetahuan Anda. Tidak heran jika Kakek Klan Anda mengalami stagnasi dan menjadi tak bernyawa selama beberapa tahun terakhir. Hei mukinya! Kemarahan Suhengshan diarahkan pada pria berpakaian hitam yang baru saja berbicara, kamu pria kecil tercelah. Saya masih belum melunasi Anda mengenai masalah yang Anda rencanakan untuk merebut putri saya pagi ini, namun Anda masih punya nyali untuk datang sendiri. Sebagai tuan yang kuat dari Blackwood Stronghold, Anda secara tak terduga membiarkan murid-murid Anda mengambil tindakan terhadap seorang gadis kecil berusia 10 tahun. Apakah Anda benar-benar layak mendapatkan gelar Anda sebagai tuan pegangan Blackwood Stronghold? Hei hei! Hei mukinya tidak sedikitpun kesal ketika dikutuk marah oleh Suhengshan, klan Master Suh salah paham. Holt Master ini hanya ingin mengundang putri Anda sebagai tamu yang sangat penting. Kata, merebut, sangat tidak tepat. Benarkah? Suhengshan mengepalkan kedua tangannya. Dia bukan orang yang mudah marah, tetapi orang-orang Blackwood Stronghold yang mengambil tindakan terhadap Suh Ling'er menyentuh garis bawah absolutnya. Dia dengan dingin berkata, Hei mukinya, aku tahu bagaimana kamu. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan setelah kami menyelesaikan masalah klan kami hari ini, maka jangan berpikir untuk pergi hidup-hidup. Hei mukinya tersenyum dan tersenyum, tetapi tidak mengatakan apa-apa saat dia mundur dua langkah. Kedua tangannya berada di atas dadanya dalam posisi santai. Itu benar, dia ada di sini untuk secara pasif menonton pertempuran hebat di dalam klan. Tidak peduli apa hasilnya, semuanya menguntungkan. Penatua yang terus-menerus duduk tegak di tempat, membuka matanya dan dengan lengah berkata, Hengshan, aku tidak peduli siapa yang menggantikan posisi klan Master. Saya tidak akan membuat masalah bagi Anda jika Anda tidak mau berkolaborasi dengan Blackwater Stronghold, tetapi kunci untuk harta terbesar klan harus diambil hari ini, pidato dari penatua yang paling senior dari klan Grandua K secara alami mengandung pengaruh yang luar biasa. Ekspresi Hengshan tiba-tiba berubah dan kemudian tanpa ragu berkata, sama sekali tidak mungkin, suasana di tempat kejadian menjadi semakin tegang. Semua murid Grandua K klan bergegas, karena semakin banyak orang yang memenuhi tempat itu. Jika mereka hanya menghadapi Blackwater Stronghold, mereka dengan suara bulat bisa menghadapi mereka, tetapi Blackwater Stronghold memiliki sikap penonton. Kedua belah pihak yang saling bermusuhan adalah semua orang dari klan Grandua K. Hanya saja, pihak lain adalah orang yang telah pergi belum lama ini, yang kemudian memasuki benteng Blackwater. Dari percakapan intens antara kedua belah pihak, Yun Che akhirnya mengerti segalanya, di wilayah timur Sungai Subwake, klan Grandua K dan Blackwater Stronghold adalah dua sekte yang paling kuat. Di belakang Grandua K klan adalah Grandua K Mountain, obat-obatan, serta mineral dan sumber daya berharga yang tak terhitung jumlahnya. Blackwater Stronghold terletak di Blackwater Mountain Range dan memiliki sejumlah besar logam dan batu aneh sebagai sumber dayanya. Sumber daya alam dari kedua sekte benar-benar saling melengkapi, dan Blackwater Stronghold selalu ingin berkolaborasi dengan klan Grandua K berkali-kali untuk tujuan berbagi sumber daya mereka, tetapi tindakan Blackwater Stronghold itu tercelah dan mereka juga memiliki reputasi yang mengerikan. Meskipun para tetua klan Grandua K ingin berkolaborasi dengan mereka untuk sebagian besar, masters klan berturut-turut semua tidak setuju banyak, sampai generasi Suhengshan, Blackwater Stronghold, yang semula lebih dari setengah tingkat lebih rendah, tiba-tiba memiliki perkembangan yang eksplosif, dan diam-diam mencapai titik di mana mereka bisa bertarung bahkan dengan persyaratan dengan klan Grandua K. Ini juga membuat para tetua ingin mendukung Blackwater Stronghold. Orang-orang yang mendukung memerintah Timur Sungai dengan paksa saat ini meningkat hingga titik di mana ia telah melebihi lebih dari setengah dan secara bertahap meningkatkan tekanan pada Suhengshan setiap hari, tapi ini bukan alasan utama konfrontasi hari ini. Alasan sebenarnya adalah item yang ditinggalkan nenek moyang Grandua K klan, harta mistik klan, dari tempat yang disebut Tanah Suci Perbatasan Selatan, seorang tetua penatua klan Grandua K memperoleh harta berharga yang dikabarkan berada di kelas Objek Suci.